Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, puji Tuhan Kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita Untuk kita bertemu lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit Bapak ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita telah memasuki ke pelajaran yang ke-12 Pelajaran yang sangat menarik dengan judul berhadapan dengan ayat-ayat sulit Mari kita memasukinya dengan terlebih dahulu kita bacakan Ayat hafalannya tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 Firman Tuhan berbunyi demikian Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus, saudara kita yang berkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya itu adalah hal yang suka dipahami Sehingga orang-orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya Memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita membaca pelajaran sepanjang pekan ini Ketika kita sedang membahas surat-surat Rasul Paulus Petrus menuliskan bahwa di dalamnya dan beberapa tempat lain dalam Alkitab Ada hal-hal yang sukar dipahami Kata-kata ini diputarbalikan Atau diselewengkan oleh orang-orang bodoh dan yang tidak teguh imannya Itu bisa kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 16 Lalu menjadi kebinasan bagi mereka sendiri Serta Petrus tidak mengatakan bahwa semuanya sulit untuk dipahami Ingat bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Petrus tidak katakan semua itu sulit dipahami Hanya sebagian saja Nah sekarang kita akan coba tahu bagaimana dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam pelajaran sepanjang minggu ini Itulah sebenarnya kita akan melihat sepintas pekan ini Dimana titik beratnya bukan pada ayat-ayat yang sulit itu Tetapi pada yang mungkin menjadi alasan logis di balik hal yang menentang ini Bagaimana kita sebagai pencari kebenaran yang selalu mempelajari firman Tuhan Kita untuk mengatasinya Jadi kita jangan langsung menyerah ketika menemukan hal-hal yang sulit kita pahami Sehingga akhirnya kita tidak mau lagi mempelajari firman Tuhan Mari kita masuk kepada kemungkinan alasan bagi yang tampaknya kontradiksi Bapak ibu dan saudara-saudaraku di dalam pelajaran ini dikatakan Tidak seorang pun pelajar akitab yang jujur dan bijaksana Yang menyangkal fakta bahwa ada hal-hal dalam akitab yang sulit dipahami Jadi kenapa ini perlu kita ketahui? Supaya ketika engkau dan saya membaca firman Tuhan Lalu ada sesuatu yang saudara tidak pahami Maka saudara bisa bertanya kepada orang lain di dalam menikapi hal-hal tersebut Tetapi disini ada dikatakan mereka yang menolak pengajaran akitab akan ilham dan wahi Tuhan Sering menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah kesalahan dan saling berbentangan Ini orang lain bukan kita yang mencari kebenaran Kalau kita menyatakan bahwa ini ada kesalahan, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar Kita bukan seperti itu, kita adalah pencari kebenaran yang siap untuk mempelajari Dan akhirnya kita akan menemukan jawaban dengan kejujuran dan kekepunan yang kita miliki Beberapa perbedaan dalam akitab mungkin disebabkan oleh kesalahan kecil dari para penyalin atau penerjemah Mungkin saudara pernah temukan ada beberapa ayat, oh ini bahasanya berbeda ya dengan bahasa aslinya Tetapi itu tidak mengurangi maknanya saudara Karena firman Tuhan, boleh saja yang disalin atau penerjemah Sebagaimana kalian coba katakan demikian Beberapa orang memandat kami dengan serius dan berkata Tidakkah kau pernah berpikir bahwa kemungkinan telah terjadi kesalahan dalam penyalinan atau penerjemahan Itu semua mungkin Dan pemikiran yang sempit akan ragu-ragu dan tersandung pada kemungkinan ini atau kemungkinan yang lain Siap tersandung pada misteri firman yang diilhamkan Karena pikiran mereka yang lama tidak dapat melihat keseluruhan tujuan Allah Ya mereka dengan mudah tersandung pada fakta-fakta sederhana Sementara pemikiran awam pun bisa menerima Memahami yang ilahi di mana ucapan Tuhan itu jelas dan indah Penuh dengan lemak dan zun-zun Keseluruhan kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesukaran bagi satu jiwa Atau menyebabkan kaki tersandung Sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamla LNJ White, Selated Message, Jinit 1, Halaman 16 Bapak Ibu dan Sunur Sudara Inilah yang diberikan sesuatu hal untuk kita bisa pahami melalui komentar daripada nyanyi White Bagaimana menghadapi kesulitan dengan jujur dan hati-hati? Bapak Ibu saya tekankan Kita membaca kitab Tuhan itu firman Tuhan adalah dengan jujur dan kerenan hati Hanya saat kita jujur kita dapat menghadapi kesulitan-kesulitan secara memadai Kejujuran menjaga kita agar tidak menghindar dari kesulitan atau berusaha mengaburkannya Kejujuran juga akan menjaga kita dari memberikan jawaban yang dangkal Yang tidak melalui penelitian yang cermat Tuhan senang dengan kejujuran dan integritas Karena itu kita harus menerima karakternya dalam semua hal yang kita lakukan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ketika mungkin pada waktu saudara sedang membahas satu ayat di dalam firman Tuhan Lalu ada pertanyaan bagaimana kita untuk menjawab ayat itu Apabila Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak memahami sepenuhnya lebih baik Kita mengatakan kita belum bisa menjawab Nanti saya akan pelajari terlebih dahulu Ini adalah sebuah kejujuran Daripada saudara memaksakan satu jawaban yang akhirnya jawaban itu tidak memuaskan Justru semakin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Itu sebabnya dikatakan daripada kita jauh lebih baik menunggu jawaban Yang memuaskan atas satu kesulitan daripada mengelak atau mencoba memberikan jawaban yang tidak memuaskan Itu sebabnya dikatakan efek positif lainnya dari bersikap jujur dalam mempelajari Alkitab Kita adalah bahwa hal itu dapat membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah inti dari semua hubungan pribadi yang sehat Itu sebabnya meyakinkan orang daripada sekedar jawaban yang lama Lebih baik mengatakan bahwa Anda tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan atau menjelaskannya ayat secara akurat Sederhana Jadi Bapak Ibu Benar ada ayat-ayat yang memang susah untuk kita tenangkan Tetapi lebih banyak ayat-ayat yang begitu mudah untuk bisa kita cernak, pahami, dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh sebab itu jangan kita langsung mundur jika kita menemukan ayat-ayat yang kita baca yang kita tidak mengerti Itu masih bisa kita gali dan kita cari kebenaran daripada ayat itu dengan membandingkan ayat-ayat yang lain Sehingga kita menemukan jawaban yang sangat memuaskan Bagaimana mengurangi kesulitan? Dengan rendah hati Dengan rendah hatilah kita bisa memahami kesulitan kita mencerna apa yang kita sedang baca Banyak orang yang telah mencapai kesadaran luar biasa dan pengertian kerendahan hati Bahwa mereka bergantung pada sesuatu atau seseorang di luar diri mereka Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah ukuran dari segala hal Orang-orang ini menghargai kebenaran di atas kebutuhan egoisme untuk menjadi benar Dan sadar bahwa kebenaran bukan dibuat sendiri Melainkan apa yang sedang diperhadapkan di hadapan mereka Kebenaran bukan dihasilkan oleh mereka sendiri Bapak ibu dan saudara-saudara manfaatkan kerendahan hati dalam berpikir Berlipat ganda, kebiasaan penyelidikan yang rendah hati adalah fondasi dari segala pertumbuhan dalam pengetahuan Rendah hati Dengan rendah hati maka pengetahuan kita akan memiliki kuasa yang luar biasa Kita perlu merendahkan hati kita Dan dengan tulus serta rasa hormat mencari firman kehidupan Karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang Di Avent Review and Sahabat Herald 22 Agustus 1907 Lebih lanjut lagi kita melihat tekad dan kesabaran Saudara-saudara ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan Bahkan dengan upaya terkuat Anda untuk menyelesaikannya Tinggalkan dulu untuk sementara waktu Dan sementara itu lakukanlah apa yang jelas-jelas ditunjuk Allah kepada Anda Beberapa pengertian rohani diperoleh hanya dengan setelah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan Jadi tekun dan sabarlah dalam pelajaran Alkitab Anda Bagaimanapun ketekunan adalah kebajikan bagi orang-orang percaya di akhir jaman Jadi di dalam pelajaran ini diberikan kepada kita Pemahaman yang sederhana Dikatakan ketika berada dalam kesulitan Tinggalkan dulu Lalu kita mencari kebenaran ataupun menemukan Atau menyelesaikan hal-hal yang bisa kita selesaikan Yang jelas-jelas telah diberikan Tuhan bagi kita Saudara-saudaraku menghadapi kesulitan cara Alkitabnya dan berdoa itu penting Dimana jawaban terbaik untuk kesulitan-kesulitan Alkitab ditemukan dalam Alkitab itu sendiri Saudara baca ayat ini tidak mengerti Comper, cari ayat-ayat yang dari Alkitab lainnya Yang isinya hampir bersama tujuannya apa Dimana dikatakan masalah-masalah ini paling baik ditangani ketika dipelajari dengan mempertimbangkan keseluruhan Alkitab Saudara-saudara jika anda tidak mengerti satu bagian dari kitab suci Cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya Yang berhubungan dengan pokok masalah yang sama Ini satu saran yang sangat baik sekali Namun kita akhiri dengan doa Dimana dalam doa Bapak Ibu Saudara-saudara Motif kita dibentangkan dan kita bisa menceritakan kepada Tuhan Mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca Dalam doa kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firmannya Dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Semoga Tuhan yang memberkati Bapak Ibu ketika mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini Dan roh kudus Tuhan yang akan memberikan pemahaman kepada kita Jangan berhenti ketika engkau tidak mengetahui beberapa ayat Tetapi berhentilah untuk mendapatkan jawaban ketika kita belajar Untuk menemukan satu jawaban dari membandingkan ayat demi ayat dari Alkitab itu sendiri Tetap semangat dan stay at home Tuhan kiranya yang memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Kami telah belajar sedikit daripada ringkasan pelajaran sekolah sahabat Kuatkan dan tegukan hati kami Engkau berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Apabila ada yang lemah iman yang engkau kuatkan dan tegukan Yang memiliki masalah persoalan-persoalan yang mereka sulit untuk hadapi Tuhan bersama untuk membantu dan menolong mereka Apabila ada yang sakit Biarlah kiranya Tuhan tanganmu yang berkuasa menyembuhkan mereka Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin Terima kasih telah menonton